Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat superkuasa TV dimanapun ada Mari bersama kita malam ini melanjutkan perawatan bonsai kelapa nah Bungisa kali ini saya akan membahas tentang cara menggerjilkan atau cara mengecilkan daun kelapa mengecilkan daun kelapa dengan cara bukan ditepas ya tapi dengan cara di eh potong setahap-setahap ini cara potong jadi tidak alangkah baiknya jangan ditepas ekstrim jokowi tebas ekstrim nanti hasilnya bisa mengecewakan karena tanda tanya apa yang dimaksud tebas ekstrim itu tebas ekstrim itu yaitu potong habis sisakan satu tiga jari dari sini yang sisakan tiga jari itu namanya tebang ekstrim ya memang hasilnya lebih bagus tapi langkah baiknya kalau kita melakukan pemetrian daun dengan cara pemotongan sekelepas pemotong kelepas yang saya lakukan malam ini ini saya mendapatkan kelapa ini adalah kelapa dongkelan nah sekitar umur sekitar umur tiga bulan empat bulanan pemis ini baru saja saya saya sayat saya sayat mawar sekaligus mengecilkan daun dengan cara pemotongan kelepas tahap-benis tahap ya tujuannya adalah agar tidak terjadi eh pengahan dalam memotong kelepas kelapa ini dengan cara ini dalam waktu tiga minggu Insyaallah akan mengeluarkan tunas lagi tunas baru lagi yang kita sisakan satu pelepas ini sisakan satu pelepas ini untuk menjaga tunas barunya ini ya kita ikat dan ini juga sama kita sisakan pelepas satu untuk pengikat agar si tunas barunya tidak mudah patah karena ini rentan patah karena masih mudah pemirsaan malam ini saya juga ini menyampaikan bahwa Alhamdulillah target saya untuk beberapa bulan ini ini sudah mencapai kurang hampir 158 ya tapi mendekati 200 pemirsa dan mendapat penonton pengunjung dari YouTube kurang lebih 2500 penonton tinggal saya belum mengecek jam tayangnya pemirsa Alhamdulillah makanya saya lakukan ini dengan rasa optimis dan semangat dan target 1000 subscriber akan tercapai dalam waktu kurang lebih 6 bulan pemirsa saat targetan itu mudah-mudahan tercapai nih pemirsa yang saya lakukan hal ini malam ini ini adalah dengan rasa semangat saya teman-teman saya selalu memberikan motivasi ayo lakukan terus update terus video-video terbarunya nah pemirsa jangan lupa tonton video video berikutnya dengan cara secara gratis ya dengan cara subscribe like comment dan share apabila konten-konten saya bermanfaat silahkan untuk teman-teman pemula lakukan ya meniru apa yang saya sampaikan ini adalah benar adanya bahwa rasa kreatif kita untuk membuat teman-teman saya adalah rasa semangat untuk mencapai keinginan yang kita inginkan pemirsa ini juga baru saja perapian-perapian saya pelawar ya kenapa saya lakukan di malam hari karena senggang waktu saya adalah di malam hari pemirsa yang malumlah namanya orang pekerja seorang buli saya pada tidur sore kalau bukan waktu senggang saya untuk prokreasi agar pemirsa sahabat sekutuan saya gimana-mada bisa menonton bisa terhibur dengan adanya konten-konten penutup saya malam ini saya ditemani si Boy Musang malam ini saya ditemani si Musang namanya si Boy ini juga berumur sudah lebih tiga bulan musa ini saya lakukan juga ini sudah pemirsaan-pemirsaan ini yang sudah saya sudah filter artinya apa sudah saya lakukan pemirsaan-pemirsaan mana yang sudah dikatarukan berbentuk karakter bonsai ini sudah berbentuk karakter bonsai semua pemirsa tinggal perawatannya aja untuk sahabat syukur bonsai dimana kemudian terus tonton video saya dengan cara like comment subscribe dan share berikan konten-konten saya kepada teman-teman karena dengan cara ini YouTube saya bisa berkembang dengan baik nah pemirsa ini yang sudah sapi sapi sakam saya lakukan malam ini dengan senggangan saya waktu senggangan saya benar-benar bisa terinspirasi apa yang saya lakukan di malam ini pemirsa dan ini hasil dongkelan yang belum selesai saya sayat mawar belum saya tebas enggak sama enggak pakai saya tebas ekstrim maksud saya tapi saya lakukan setapak demi setapak atau setahap demi setapak saya buka pemotongan baru lepah-lepah untuk mengecilkan daun ya pemirsa nah sahabat syukur bonsai TV dimana belum ada saya ucapkan terima kasih kepada sahabat syukur bonsai dimana pun ada seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa terhibur dengan adanya YouTube saya yang bisa menghadiri centro seluruh Indonesia nikah dan malam ini saya lakukan hanya dengan cara like comment subscribe dan share Insyaallah YouTube saya bisa berkembang dengan baik besar Alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman saya terutama youtuber-youtuber yang Insyaallah selalu memberikan inspirasi Ayo semangat semangat dengan cara saya mencontohkan yang like damis orang Jawa Timur Alhamdulillah sehat selalu dia bisa terhibur dengan adanya YouTube sendiri satu keluarga bisa youtuber semua ya ini keadaan malam ini di rumah saya bisa dikontrak oke pemirsa cukup sampai disini saja eh penjelasan tentang bonsai kelapa saya barangkali ada penting kata yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang bermanfaat ambil ilmu nya pembelian tidak bermanfaat buang jauh-jauh pemirsa oke pemirsa terima kasih jangan lupa pemirsa like comment subscribe dan share bagikan kepada teman-teman sekitarnya terima kasih untuk banyak-banyak pada para sahabat youtuber dimanapun berada terima kasih pula kepada sahabat-sahabat dekat saya beli bali putih gede ya terima kasih yang bersaja memberikan penjelasan kepada saya tentang YouTube semoga mimpimu indah di malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati